Intro Hai, good morning, how are you? Masih bersama dengan Miss Erna Nah, hari ini guru-guru Regina Celi akan menampilkan sebuah drama Tau gak judulnya? Judulnya itu Aku Ingin Merdeka Semua sudah merdeka? Pasti sudah dong Nah, cerita ini mengisahkan tentang seorang guru Yang sangat memperjuangkan kemerdekaan Khususnya dalam dunia pendidikan Yaitu mengajar anak-anak Indonesia Supaya menjadi anak-anak yang pintar dan cernas Penasaran ceritanya seperti apa? Ayo kita saksikan Kita dong Saya akan memperkenalkan pemeran drama Yang berjudul Aku Ingin Merdeka Miss Tita berperan sebagai Bu Nixi Mr. Danny sebagai Cece Miss Tiara sebagai anak bangsawan yang bernama Marta Mr. Marco sebagai anak bangsawan yang bernama Fontoto Mr. Tian sebagai seorang penjaga Mr. Moko sebagai Pak Mojo yang adalah ayah dari Cece Miss Rizda berperan sebagai anak pribumi yang bernama Susi Miss Ike sebagai anak pribumi yang bernama Marta Kala itu pada masa penjajahan di sebuah desa yang masih jauh dari kata maju Bu Nixi adalah seorang guru yang tak tersebutkan namanya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia Dia adalah seorang guru yang mempunyai pemikiran yang kurang lebih seperti Bapak Ki Hajar Dewantara Namun apadaya dia hanya seorang anak bangsa yang tidak mampu melawan sengitnya penjajahan di negerinya Dia sangat prihatin dengan keterbelakangan dan kemiskinan serta kebodohan masyarakat kaumnya Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih Atau kita pulang aja? Aku bosan disini Jangan-jangan keluarkan dulu, saya juga mau belajar bahasa Indonesia Kita harus belajar bahasa Indonesia karena kita berada di negara Indonesia Bosan sekali, belajar bahasa Indonesia It's so important for us, I think Oh, yes, yes Oke, kita belajar bahasa Indonesia, keluarkan bukunya yuk Mata pulang yuk? Yuk, pulang Ini kita main gitu tuh yang Iya, ayo Ini panas Ya ampun, Tuhan Samar, samar, samar Samar Sepulang mengajar dengan hati yang sedih Bu Ningsi bertemu dengan seorang anak yang bernama Cece Anak tersebut ingin belajar bersama Bu Ningsi Mereka berbincang dan akhirnya Bu Ningsi memutuskan untuk meluangkan waktu mengajar Cece Hai Cece Cece bagaimana? Bu Ningsi, Cece mau ke ladang di depan Bu Oh, sendiri? Sendiri Kan sama Bapak? Enggak Bu Bapak juga sibuk Oh sibuk Matesan Cece bawa Apa itu namanya? Ini buat cangkul Oh cangkul Ibu tapi habis belajar Anak-anak Belanda Saya juga, mau dong Bu belajar Oh, mau Cece belajar ya? Belajar bener? Sama Ibu? Sama Ibu Minsi? Iya Tapi gimana ya Bu ya Bapak Cece kurang setuju lah Bu Cece belajar itu Kenapa? Kayak gak maulah Cece jadi pintar itu Bu Oh ya Tapi Cece sebetulnya ingin belajar Gak apa-apa yang penting punya semangat Cece Bisa ya Bu ya Bisa 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 belajar di tempat simpan kita ketemu Di sini ya Bu Bener ya Bu Ada temennya Ada Cece punya temen Oke Bawa temennya Besok kita ketemu lagi di sini sama Ibu ya Ya di sini ya Bu ya Oke Bu mau pulang dulu ya Cece ya Oke Sampai ketemu besok Cece Sampai ketemu besok Adah Kemudian Cece mengajak teman-temannya untuk belajar bersama Ibu Ningsi Hei Mirna Hei Sesi 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 Kacau panjang Hanuk Hanuk pangjang Uting Hei, σεcek Uting Hei honor itu ambil rumput untuk kambingku pokoknya habis itu baru kita belajar janjian dan kita disini lagi janjian ya itu kan untuk kaum bangsawan Cep iya harus buat kaum bangsawan saja kita juga bisa belajar ya nanti aku bilangin ke buningsi kita cuma rumis kincen banget cek pokoknya pokoknya buningsi itu enggak melihat pakaian kita seperti apa enggak nanti juga buningsi sediain kita lihat nanti aja itu mah ya Oke ya udah deh luar biasa oke oke kita buat janjian dulu ya oke oke ya gimana bernayanya aku lupa bersatu bisa terus bercerai ngomong cecep sangat bersemangat dalam belajar tetapi ayahnya masih punya pemikiran yang kolok dan dan melarang anaknya untuk belajar Udah selesai pekerjaannya? Kalau yang itu, sawah di sebelah barat kampung itu udah selesai? Kalau yang itu belum, Pak. Kamu gimana? Nanti cacap selesaikan dari sini, Pak. Nanti bosnya Bapak marah itu. Pokoknya nanti cacap selesaikan. Cacap ada kemauan? Boleh nggak, Pak? Apa emang? Cacap mau belajar? Belajar kayak anak pangsawan aja, belajar. Iya, Pak. Emang anak pangsawan aja, Pak. Boleh belajar. Karena nanti kan paling terusin ini kerjaannya Bapak. Masih makan ayam, nyangkut di sawah. Cacap lanjutin juga kerjaan dapat. Tapi cacap juga pengen belajar juga, Pak. Kamu mau aja aja. Boleh nggak, Pak? Gini aja, gini aja. Ya, gimana, Pak? Pak Pak, izinin. Asal kamu nanti beresin. Ini ya, kasih makan ayam. Makan ayam. Terus yang sawah di sebelah, apa, barat kampung ini ya. Diselesaikan. Beres pokoknya. Terus itu ada cucian di rumah. Beresin semuanya. Habis itu, tapi boleh, Pak. Cacap belajar. Iya, kalau kamu nggak kecapean. Oke, makasih banyak, Pak. Cacap, Marni, dan Susi belajar bersama Ibu Ningsi. Halo, Cacap. Halo. Halo. Ini Ibu Ningsi udah datang, ini kita mau belajar. Oh, Ibu Ningsi, ya. Eh, Susi, ya. Mau belajar. Terima kasih. Eh, dikasih buku. Yee, dikasih buku. Baguslah. Terima kasih, Ibu. Makasih. Makasih, Ibu. Burunya cantik, ya. Iya, baik pagi ini. Hari ini kita mau belajar. Cacap belajar sana. Belum, Cacap. Oh, begitu ya. Dari sana, namanya siapa tadi? Saya, Susi, Bu. Susi, tau, Ruk S seperti cacing. Susi pernah lihat cacing, kan? Benar, Bu. Panjang, ya, Bu, ya? Panjang, tapi dia meliuk-liuk. Hmm, seperti ini. Meliuk-liuk. Gimana sih, Bu? Kalau bisa, Bu. Coba pegang-pegang bagaimana cacap. Bukan begitu, Mirna. Seperti ini, ya. Iya, sih, Bu. Seperti ini, nih. Wah, seperti ini, cacap. Gini, ini, ini. Bukan. Bicu, beli tangan, Bu. Oh, gini. Seperti ini, Mirna. Berapa, ya, sih, Cacap? Lu, Sina. Nah, betul. Sekarang, U, 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 U. Seperti, apa yang namanya, nih? Ya, hebat, cacap, bisa. Gini, ya, Bu. Betul. Nah, lu ada S lagi. Lalu, udah terakhir ada Rupiah. Gini, ya, dari Am. Am itu seperti kakinya tiga. Kakinya tiga, ya. Ini, saya, Mirna. Hmm, betul. Lalu ada I, L. Nah, seperti itu. Coba dilanjutkan. Lalu lagi tulis namanya. Cacap, bisa, Kak? Ini, Bu, udah ada coba, Bu. Nah, dari sini, nih. Ini dulu Cek, nih. Ya, ini Cek, Bu. Cek. Cek. Hmm, betul sekali. Cacap, kalau kakaknya ini siapa? Cacap, surecap, Bu. Oh, Cacap, surecap. Wah, keren, ya, namanya, ya. Betul, seperti itu. Ya. Keren. Bu, ini udah betul. Cek. Betul sekali. Wah, hebat. Hebat. Kalian berkita sudah hebat. Kalian punya semangat. Luar biasa. Benar sekali. Semakin hari, anak-anak semakin semangat dalam belajar dan menjadi pintar. Tiba-tiba, ketika mereka sedang belajar, kompeni datang untuk melarang dan mengusir mereka. Tuh, apa ini, ya? Ada apa? Eh, jangan buka. Tetap diam, tetap diam. Di sini ada. Perjadian apa sini, ya? Kamu? Belajar, Pak. Belajar. Belajar. Kamu tahu nggak aturan di sini, ya? Tahu nggak? Kalian tahu nggak? Aturannya apa? Di sini itu yang boleh belajar hanya kaum bangsawan. Kenapa kamu belajar, ya? Emang nggak boleh belajar. Sini bukur, bukur. Kamu bukurnya, ya? Sini, sini, sini. Siapa yang jurur kamu ngajarin? Ada jurur? Mr. Belanda, mereka juga manusia seperti kita, Mr. Belanda. Tapi aturannya kamu tahu nggak? Tahu nggak aturannya? Tahu kan? Ya, saya tahu, Mr. Berarti kamu apa? Melanggar aturan. Tapi mereka juga butuh pendidikan, Mr. Tidak ada. Mereka butuh pendidikan nggak perlu. Nggak perlu. Sudah aturannya di sini, ya? Sekali lagi, ya? Kamu, dengerin ya. Sekali lagi, kalau kamu... Kamu besok ke sini lagi, Tahu akibannya. Paham? Paham? Paham ya? Oke, kamu juga ya. Kalau besok saya lihat, Kamu di sini lagi, Mengajar, Tahu sendiri. Tahu kan? Oke, buang, rumah. Nggak ada yang lagi ke sini besok. Oke? Ingat itu. Namun, Namun, Meskipun mereka dilarang untuk belajar, Ibu Ningsi tidak kehabisan akal. Secara diam-diam, Ia mengajar anak-anak pribumi, Dan memberi semangat kepada mereka, Untuk terus belajar, Dan terbebas dari belunggung penjajah. Sampai akhirnya, Ibu Ningsi berhasil mendidik, Dan mencerdaskan anak-anak bangsa itu. Nah, anak-anak, Demikianlah drama yang telah kita saksikan bersama-sama. Pesan moral dari drama ini, Kita sudah tahu, Betapa judinya para pejuang, Pakal-pahal pendidikan, Untuk memperjuangkan pendidikan yang ada di Indonesia. Untuk itu, Kita sebagai anak-anak bangsa, Mari kita mengisi kemerdekaan dengan, Belajar dengan biar, Supaya Indonesia semakin maju. Merdeka! 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 Merdeka!